Video seorang bocah perempuan bergelantungan di kabel listrik setinggi 15 meter di Tanggerang, Banten viral di media sosial. Korban akhirnya dilarikan ke rumah sakit karena terjatuh setelah tak kuat bergelantungan. Dalam video viral ini tampak seorang bocah perempuan bergelantungan di kabel listrik di desa Kandu, Kejamatan Curug, Tanggerang, Banten. Bocah perempuan yang diketahui bernama Nadine ini terus memegangi kabel listrik di ketinggian 15 meter. Teriakan minta tolong sontak membuat warga di sekitar lokasi panik. Sambil berteriak meminta korban bertahan, warga mencarikan kasur sebagai alas korban saat terjun. Namun, lantaran sudah tidak kuat bertahan, korban pun akhirnya terjatuh meski bisa ditangkap salah seorang warga. Korban kemudian segera dilarikan ke rumah sakit. Saksimata mengatakan peristiwa ini bermula saat korban bermain sambil memegangi tumpukan kabel milik PLN. Sementara itu, petugas PLN tiba-tiba menarik kabel yang memang sudah dipasang hingga akhirnya korban terseret dan naik ke atas. Itu kalau turun ke bawah maka itu kabel memang biasa jalan terus saya lepas dari sini, saya lepas dari tangan itu jatuh ke sini. Jatuh ke bawah Pak? Iya, jatuh ke sini. Di bawahnya ada apa gitu? Dikasih apa? Di bawahnya nggak dikasih apa-apa, cuman ada saya langsung, eh, anjak, terus kena gerobak. Jadinya kepala itu nggak kena. Petugas dari Polsek Curug yang tiba di lokasi menggelar olah TKP dan meminta keterangan sejumlah warga. Saat ini, korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit Hermina Bitung. Sementara pihak kepolisian, rencananya akan memeriksa pihak PLN untuk memastikan ada atau tidaknya kelalaian. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymar Rani, iNews laporkan.